Mahalnya harga gas 3 kg bersubsidi di Kabupaten Merangin yang di beberapa kecamatan yang jauh dari Bangko mencapai Rp50.000 per tabung. Ternyata tidak lepas dari permainan para pangkalan nakal yang menjual gas bersubsidi ke pengecer. Gas bersubsidi di Merangin seharusnya harga eceran tertinggi untuk di Bangko sekitarnya Rp17.000 dan kecamatan yang jauh Rp18.000. Namun karena dijual di luar pangkalan, harga gas bersubsidi tersebut tidak terkendali lagi. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan pihak Koperindak Merangin, memang ditemukan ada beberapa pangkalan yang nakal dan sudah dilaporkan ke Pertamina. Bahkan sudah ada 6 pangkalan gas di Merangin yang telah diberikan sanksi jatah gas untuk pangkalan tersebut selama 2 bulan dihentikan dan dialihkan untuk dilakukan operasi pasar di wilayah pangkalan tersebut. Kepala Dinas Koperindak Merangin Ladani mengatakan pihaknya terus turun ke masyarakat untuk mengawasi gas bersubsidi di Merangin. Memang tidak dipungkiri banyak pangkalan yang nakal, namun karena Koperindak wewenangnya cukup kecil dan tidak bisa memberikan sanksi, hanya bisa melaporkan Pertamina untuk memberikan sanksi jika agen dan pangkalan gas nakal. Kami hari ini baru petugas pengawasan kami, ada kasih pengawasan sedang juga turun ke lapangan, mengecek apa benar memang yang diisukan itu pada prinsipnya dia bukan pangkalan. Nah ini sedang yang kita sedang selidiki, kalau memang bukan pangkalan kenapa agen turunkan gas di tempat yang disampaikan laporan dari masyarakat itu. Tim Liputan Kompas TV Jabi